Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto di sini. Di mana-mana, gue harapkan dalam kondisinya baik-baik aja dan sehat selalu, oke? Pada video kali ini, gue bakal kayak ngebahas sebuah drama ya. Masih sama dramanya, mungkin masih ada hubungan sama FTX. Tapi kali ini, pelakunya bukan dari si Sam selaku pemilik FTX, ataupun CEO sementaranya si FTX saat ini ya, di FTX di US. Tetapi lebih ke drama antar orang kaya ya. Ya, drama antara si yang punya Binance, ada si CZ. Dan kalau misalnya sobat-sobat menurut tau, yaitu dengan si Mr. Wonderful, yaitu Kevin O'Leary. Oke, tapi sebelum masuk video hari ini, ada bagusnya, lu semua denger salah satu sponsor daripada Chris B. Crypto. Oke, setelah itu baru kita lanjut. Ya, ini dia salah satu sponsor kita, yaitu Bybit. Bybit sedang 4 tahun anniversary. Ya, jadi pakai Bybit ya, disini banyak banget produk yang bisa dikalian pakai. Mulai dari NFT, Bybit, Earthspot, dengan Zerofish, dan juga bisa beli crypto. Yang paling penting bisa beli crypto disini. Kalian bisa beli trading dan investasi. Disini salah satu tools yang paling gue suka disini adalah, kita bisa melakukan trading bot, tapi bukan tradingnya yang gue incer disini, yaitu kita bisa melakukan DCA bot. Jadi, kalau misalnya udah melakukan DCA bot, ya kita nggak usah takut lagi mau lupa investasi secara bulanan. Oke, jadi disini ada juga kode daftar dan juga ada link daftarnya di kolom deskripsi. Jadi, langsung aja kalian daftar di situ, dan kita pakai Bybit. Jangan lupa juga, Bybit yang menuju 4 tahun ini juga memiliki banyak hadiah. Jadi, buruan daftar. Oke, jadi langsung aja gue masuk ke dalam tema video hari ini. Antara Kevin O'Leary dan juga antara si CZ ya. Ini kenapa nih masalahnya? Kenapa apa urusannya Kevin O'Leary dengan CZ? Jadi, sebenarnya bisa gue bilang disini masalah utamanya ya, masalah politik, politik isunya ya, itu lebih ke karena si Kevin O'Leary ini menuduh CZ yang menjatuhkan FTX. Nah, ini memang drama, hal-hal drama-drama kayak gini tuh memang nggak pernah ada habisnya, kalau misalnya gue boleh ngomong ya. Kayak waktu drama Luna, Luna UST, itu bener-bener sekitar sebulan, dua bulan itu, ya mungkin masih anget lah, karena kan memang drama seperti ini tuh kan bener-bener, wah ini bener-bener tuh merugikan banyak orang, jadi otomatis ini akan terus diomongin. Nah, kebetulan Kevin O'Leary ini tuh semacam seperti brand ambasadornya si FTX. Jadi ya, kalau misalnya sobat-sobat yang harus juga tahu, Kevin O'Leary itu sepanjang tahunnya, sejak tahun lalu, dan sejak dua tahun yang lalu, itu banyak banget ngasih tahu ke sobat-sobat teman-teman dia lah ya, yang kayak para followers-followers dia di Twitter, itu untuk kayak beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli it gitu. Nah, sampai akhirnya di suatu Twitter dia juga dia ngomong ya, lo kalau mau aman ya lo beli di FTX lah, karena FTX itu legal di US, segala macem. Jadi memang, dia bukannya kayak ngebelain FTX atau gimana ya, namanya juga dibayarkan. Dan, banyak banget ya, disini gue mau tambahin, bahwa banyak banget artis-artis gitu ya, kayak yang endorse FTX ini tuh yang kena pertemuan dari banyak orang gara-gara mempromosikan FTX. Sebenarnya disini yang mau gue tekankan juga ya, seandainya sebuah platform itu kayak fail ya, gagal gitu ya, itu sebenarnya bukan salah orang yang endorse ya, lebih ke, ya salahnya si FTX itu sendiri gitu, atau kesalahan daripada si developernya, bukan kesalahan daripada si orang yang melakukan ambasadornya ya, bukan yang brand ambasadornya, bukan yang di endorse gitu yang salah. Nah, jadi kayaknya agak salah target nih, kalau misalnya mau dituntut. Nah, tetapi disini menurut gue, Kevin O'Leary ini punya yang namanya sedikit sensi terhadap CZ, ya yang selaku pemilik Binance. Jadi dia disini udah gue catat ya, udah gue catat poin-poin pentingnya kayak Kevin O'Leary versus CZ ya. Jadi si CZ ini itu malah kayak balikin ke Kevin O'Leary, dia kayak balikin gitu, kayak ngomong, eh ini kalau gue belum ngomong ke Kevin O'Leary itu malah justru salah, dia tuh ngebelain yang jelas-jelas yang mana si Sam ini adalah kriminal. dan itu udah terbukti dengan si Sam ini tuh ditangkap waktu dia di Bahamas. Nah, jadi itu salah satunya kayak poin CZ kayak kenapa lu masih belain penjahat gitu loh. Lalu yang kedua, lu belain penjahat pun gara-gara lu di endorse dan lu mendapatkan suntikan dana 15 juta dolar. Lalu sedangkan si siapa ya, sedangkan si Kevin O'Leary ini dia balikin lagi ke CZ. Lu, si CZ, dia kayak ngomong gitu loh, lu sendiri itu dengan kehancuran si FTX, dengan hancuran FTX tuh lu tuh malah menjadi satu-satunya di market gitu loh. Lu bener-bener lu bener-bener memonopoli cryptocurrency gitu loh. Lu bener-bener memonopoli exchange, jadi exchange terbesar di dunia. Dan memang banyak ya, jadi di sini tuh banyak orang tuh juga dia ngeliatnya kayak gini loh. Dia ngeliat CZ tuh kayak, oh lu melakukan investasi di sini, lu melakukan investasi di situ. Sedangkan waktu itu FTX juga sama, dia melakukan hal yang sama, dia melakukan investasi di sini, dia melakukan investasi di situ. Permasalahan utamanya dari investasi-investasi yang dilakukan oleh FTX itu ya, FTX-nya gagal, semuanya gagal, ikut jatuh gitu loh. Nah, sedangkan gimana nih Binance gitu loh, apakah aman? Dan CZ pun merespon itu dengan, menurut gue dengan bagus ya. Jadi di sini gue bukan mau mendukung CZ, tetapi memang kayak CZ itu orang pintar gitu loh. Jadi dia ngejawabnya dengan easy peasy aja, dia kayak ngejawab, ya lu musti lihat apa yang Binance purchase selama beberapa tahun terakhir, itu adalah demi kepentingan cryptocurrency, demi kita push adopsi gitu segala macem. Tetapi sedangkan kalau misalnya lu lihat FTX, FTX itu tuh banyak ngendorse politikus. Dia banyak mempunyai maksud-maksud terselubung, seperti dia menyuntikkan dana ke Partai Demokrati Amerika, ya biar FTX bisa beroperasi di US. Dan ada lagi seperti dia, apa, spend banyak property di Bahamas gitu loh, untuk aset dia, aset pribadi gitu loh, bukan sebagai tanggungannya si FTX, dan ini FTX-nya kenapa-napa. Jadi maksudnya CZ ini banyak kayak kasih counter-counter, dan dia kayak terbuka aja, yaudah silahkan kalau bisa lu semua mau periksa gue punya tabungan, apa gue punya reserve di Binance, semuanya silahkan lu periksa, pasti kita bersih gitu loh. Ya, CZ positif nih ya. Jadi ini gue masih menceritakan ke lu semua nih, itu adalah sebuah alur ya, alur kayak CZ bisa ngejawab. Nah, lalu Kevin O'Leary juga ngomong lagi nih, nah, bilang lagi bahwa lu dengan sengaja menjual FTT, alias FTX token, untuk menjatuhkan FTX. Nah, lalu di backup nih, nah, gue nggak tau apa hubungannya FTX CEO terhadap CZ, tetapi si FTX CEO sementara ya, yang di US itu dia bilang bahwa CZ atau Binance secara perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan kehancurannya FTX. Jadi, maksudnya ya nggak ada urusan ya, memang FTX itu hancur gara-gara market maker mereka itu, mereka pakai dana nasabah dan gara-gara Alameda dan segala macam, akhirnya semuanya berantakan ketika semua orang mau tarik dananya, tapi nggak bisa. Nah, jadi maksudnya ini memang, apa ya, narasinya pengen menjatuhkan Binance, tetapi selalu bisa di-counter oleh orang-orang yang memang Binance tuh nggak melakukan ini gitu loh. Lalu Kevin O'Leary pun juga mengatakan bahwa, si FTX itu kan sempat kasih ke CZ gitu ya, kayak minta tolong Binance untuk buyout sebesar sekitar 22 juta dolar gitu loh, atau 200 juta ya, gue agak salah-salah nih kayaknya baca berita yang mengantar 200 juta dolar atau 22 juta dolar buat menyelamatkan FTX. Dan yang mana itu kayaknya si CZ itu sempat terima gitu ya, kayak terima dana dari FTX. Nah, si Kevin O'Leary bilang, emang nggak ada yang namanya kayak policy cloudback, gimana kalau misalnya si perusahaannya itu hancur, perusahaan yang kasih dana ke si Binance ini hancur, itu ya employee-employee atau karyawan yang ada di FTX itu berhak untuk mendapatkan kembali uangnya gitu loh. Ini tuh cloudback loh gitu, jadi inilah cloudback ya, jadi penjelasan singkatnya ya kalau misalnya, gue dikasih dana sekian juta dari si B, ya kalau misalnya si B-nya ceritanya lululanta gitu hancur, ya gue harus bisa balikin duit itu ke B untuk cover perusahaannya si B. Yalah, ceritanya itu cloudback tuh seperti itu. Nah, Kevin O'Leary tuh nantangin CZ, ini lu bisa nggak buktiin kalau misalnya ini tuh nggak ada cloudback-nya, atau misalnya lu bisa nggak balikin dananya gitu loh menurut Kevin O'Leary. Dan sejauh ini, ya sejauh ini CZ belum kasih jawaban untuk itu. Jadi disini gue ada kayak semacam kesimpulan ya, setelah gue baca 4-5 artikel lah ya tentang Kevin O'Leary lawan CZ, ya atau CZ melawan Kevin O'Leary, disini gue ada sebuah kesimpulan di mana kesimpulan pertama ini adalah perang politik, udah pasti, jadi mereka akan saling menjatuhkan. Entah siapa yang menang, ini akan mengkhawatirkan di dunia kritokaransi kalau menurut gue, karena Kevin O'Leary sendiri alias Mr. Wonderful itu juga salah satu suara besar ya di dunia kripto, terutama Bitcoin, di mana dia tuh suka saranin orang untuk beli Bitcoin. Lalu dari sisi CZ ya, CZ memiliki exchange terbesar, exchange kripto terbesar, tempat trading kripto terbesar di dunia, ya ada si CZ, jadi otomatis kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang jatuh, otomatis ini akan berdampak besar. Nah, jadi kesimpulan kedua adalah yang kalian mesti hati-hati itu adalah ketika terjadi keributan seperti ini, apakah Binance dan juga yang di Indonesia seperti toko kripto ya, ini kan toko kripto kan dari Binance ya, itu aman nggak? Ya, jadi nilai BNB lalu exchange-nya itu aman atau nggak? Jadi menurut gue kita cuma mesti hati-hati sama dana kita pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang masih punya dana di Binance, ada yang punya dana di toko kripto, mungkin jaga-jaganya adalah tarik ke hot wallet, ya mana tahu Binance kenapa-kenapa, tetapi semuanya yang penting DOR dulu sebelum jual, sebelum beli, sebelum pindah ke hot wallet, semuanya pokoknya mesti hati-hati. Ya, karena drama di kripto karansi itu, dampaknya itu benar-benar bisa besar ya. Benar-benar kita udah menyaksikan dari Alameda, alias FTX, lalu Luna, 3AC, lalu apalagi. Udah banyak banget lah dramanya, dan ini bahkan kalau kita ngomong zaman dulu, MT Gox ya, kalau misalnya pada tahu itu, dulu tempat beli Bitcoin ya di situ, kena hack, ya itu dramanya benar-benar kacau balau. Oke, jadi ya pembukaan video untuk minggu ini ya seperti itu. Semoga nanti masalah ini terselesaikan dengan baik-baik lah antara Cavalry dan juga CZ. Oke, thank you banget sobat-sobat yang udah nonton. Ini gue berdiri ya, nggak duduk kayak biasa, gue mencoba ganti suasana juga. Oke, dan juga kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di-like. Kalau suka sama channel gue, boleh di-subscribe. Thank you banget sobat-sobat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, maners.